Dengan diaktifkannya Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopsus GAP, TNI Angkatan Udara juga menyiapkan satuan anti-teror. Di tubuh TNI Angkatan Udara terdapat satuan anti-teror aspek udara yaitu Detasmen Bravo 90 yang berpangkalan di Rumpin Bogor. Belum diketahui berapa jumlah personel Den Bravo yang akan dilibatkan dalam Koopsus GAP, tapi Den Bravo akan menjadi satuan terdepan jika terjadi aksi teror di pesawat atau bandara. Nanti panglima mengaturnya bagaimana, saya kan hanya menyiapkan saja, menyiapkan kualifikasinya bagaimana yang diinginkan. Ya tergantung ininya dong, ancamannya, kalau ancamannya udara ya udara, kalau ancaman laut ya laut, daratnya gitu.